Ya, jumpa lagi bersama saya David di Sulewana Channel Kali ini saya berada di kolam warga yang memilih tinggal di kebun di masa pandemi COVID-19 ini Kita akan melihat dan mendengarkan kenapa warga ini memilih tinggal di kebun Ketimbang mereka harus tinggal di desa yang saat ini jumlah peningkatan COVID-19 semakin tinggi Sehingga mereka mau mengisolasikan diri atau lebih baik memilih tinggal di kebun daripada tinggal di desa Ya, bersama Terano manusuri jalan ekstrim guys Inilah penurunan ekstrim ya Di kiri kanan kita, kita bisa melihat jurang Ya guys Kebetulan saya ditemani beberapa rekan saya Yang memang hobi juga di adventure Ya, hanya mereka bergabung dengan saya hari ini Karena mau mencoba kesehatan jalan ini Di kejauhan kelihatan perkebunan warga Yang keseharian mereka adalah sebagai petani ladang Bukan lah, mau di ikut Sudah gitu ya guys Sebentar lagi kita akan tiba di Jembatan Borawa Salah satu jembatan yang Terkenal di desa Solewana Ya, kita serah dulu guys Sambil melihat pemandangan Apakah mobil bisa menyeberang atau tidak Ya Boleh kita kesini Ya guys Kita turun ya guys Ini rekan saya yang bergabung hari ini Nah, ini Semua tim adventure Ini membawa bekal ya Mereka Wah, rupanya tidak bisa Nah, ada beberapa Kendaraan yang tidak bisa menyeberang juga guys Ya Ini kondisi jembatan Semoga pemerintah Daerah bisa memperhatikan ini Ya Ini yang sempat putus Akibat banjir Ya Padahal akses ini adalah Membantu masyarakat sekitar Tiga ratusan Yang berkebun disini Ya Ini adalah jalan akses mereka Dan tidak bisa dilalui sekarang Nah Ini mereka coba melihat situasi Kaur pemerintahan desa Nah, meninjau lokasi Tau pemerintahan Ya Gimana Pak Oke Nah, inilah Luar biasa ya guys Luar biasa Oh Jadi kita tidak bisa lanjut Karena situasi jembatan Ya Waduh Goyang ya Goyang Waduh Jembatannya Jembatannya guys Jembatan Waduh jembatannya guys Penakutkan guys Jembatannya Waduh Uh Padahal kedalamannya ya Cukup tinggi Dapat kita lihat Hanya diikat ya Makanya beberapa kendaraan Tidak bisa Nah Kemarin Kalau musim hujan Tempat ini Sampai di Ujung jembatan ini Adalah air Ya Oke ya guys Kita Coba menelusuri Jalan Nah Ini sebagian motor Yang bisa tembus ya Baik Kita akan mencoba Masuk ke hutan Ya Ini adalah penelusuran Mencoba mencari jejak Apakah ada pekebun Di dalam Yang menghindari Dari Wabah virus Covid Ini Ya Ini pemerintah desa Mengunjungi warganya Yang mencoba Isolasi Diri Dari Covid Dan Memilih tinggal Di Kebun guys Iya Patut dicontoh juga ya Mantap Mereka Yang penting Ada gula Ada kopi Iya Begitu Wah Ini Ini dia Rupanya ada betul Ya mereka Kita kan memawancarai Beliau ini Ya Sudah dikunjungi Ini Ini pembagian sembako Diberikan Nah Ada satu rumah tangga Ini disini Mereka milih tinggal Mengungsi Memilih Tinggal di kebun Ya ini ibu Ibu rumah tangga Ya Mendapatkan sembako Dari pemerintah Oke Oke Ya Inilah salah satu cara Memutus rantai Covid Di Desa Ya Akhirnya Memilih tinggal Di kebun Yang Damai Ya inilah Rumah tinggal Warga Yang Memilih Tinggal Di kebun Yang Mengisolasi Diri Selaman Diri Ya Kita akan Mendengarkan Beberapa Saksian Mereka Kenapa Mereka Memilih Tinggal Di kebun Oke Kita akan Naik Ke tangga Itu bapak Yang Memilih tinggal Di kebun Sedang minum kopi Selamat siang pak Ya Kita akan Memawancarai ibu Yang Memilih tinggal Di kebun Ya ibu Selamat siang ibu Ya Coba lihat Kemari dulu ibu Kenapa ibu Memilih tinggal Di kebun ibu Senang Tinggal di kebun Menghirup udara Bebas Segar-segar Menghindar Dari Penyebaran Covid Kalau di kebun Tidak ada Penyakit Apa-apa Ini apa ini ibu Ini jagung Ditanam Oh Ditanam Iya Tapi kalau Untuk kebutuhan Sehari-hari Cukup ibu Cukup Oh Bantuan Bantuan dari mana Yang diharapkan ibu Pusat Dan daerah Iya Baik ibu Semoga didengarkan ya Oleh pengambil kebijakan Kita apresiasi Nah ini dapur ya Dapur Luar biasa Bisa bakar ikan Di sini ya guys Iya Belanga-belanga Tempo dulu guys Lengkap ini Oke Sampai jumpa Di channel Channel berikut ini Sampai jumpa